Cita-cita tak kemarin ngomong ada ini autoimun, kamu takut ya? Kalau ada berita-berita kayak gitu, takut juga sih dok. Tapi kan, itu kan tempat sama orangnya juga. Berarti dia nggak dites dulu bisa atau nggak infus itu kan? Ada orang yang nggak bisa di infus, dia pengen infus. Maklain dia di jetunya. Ya jatunya autoimun. Kadang-kadang bukan cuma di cowok ya, diskriminatif tentang kulit dan cantik ya. Sebenarnya di media sosial juga diskriminatif kan? Buktinya kalau misalnya kita jelak, followersnya nggak ada kan? Kerja juga gitu, nomor kerja kayak nomor satu. Penampilan. Iya bener. Padahal kan, otaknya nggak dites dulu ya. Itu kan kadang-kadang gitu. Cantik-cantik kalau kadang gitu. Dulunya aku tuh dekil-decil gimana ya? Sumpah? Iya. Dulu masih kecil, kayak jalan sama papa. Terus dikatakan, Kok beda ya? Anak siapa ini? Gitu. Itu anak kamu kayak gitu. Dulu pernah ini, aku pakai cana pendek kan dok? Aku motoran emang. Terus dibilang, masa hitam? Pakai cana pendek. Terus jadi motivasi aku, Oh, tunggu aja ini orang nih. Coba emang mindset-nya di gitu juga. Mutih, boleh pakai pekaian seksi kalau hitam nggak boleh. Cukup dengan tanya, Tanya dokter Richard. Akhir-akhir ini ada berita yang viral tentang cita-citata yang katanya mengidap autoimun karena akibat suntik putih. Aku nggak begitu paham ya, aku nggak begitu setuju ya. Kenapa? Menurutku sepanjang aku kuliah, yang aku tahu adalah autoimun itu tidak diketahui penyebabnya. Jadi nggak diketahui penyebabnya. Kalau misalnya kita bilang suntik putih, nggak semua suntik putih kok mengalami penyakit seperti itu, autoimun. Atau kalau kita ngomong semua yang autoimun, apakah pernah infus pemutih? Nggak juga. Jadi menurutku kayak nggak relate dan terlalu cocok logis sih. Jadi kalau misalnya nih, misalnya cita-citata makan tempe lalu minggu depan dia difonis untuk autoimun terus mengatakan bahwa tempe menyebabkan autoimun kan nggak bisa seperti itu ya menurutku. Maka hari ini aku pengen membahas langsung dengan korban-korban infus whitening yang ada di samping aku. Di sini ada Feren dari Manado dan juga dari Abel dari Surabaya. Hai semuanya. Hai. Kalian sudah putih kayak gini juga masih infus kah? Suntik? Masih. Masih. Beneran? Beneran? Masih. Kenapa? Udah putih kayak gini mau apa lagi? Mau transparan nggak? Kayak udang dong. Enggak dong kan bukan cuma buat putih doang. Jaga kelembapan juga kan infus. Oke. Kalian infus beneran? Infus atau suntik? Infus whitening. Infus whitening. Kamu? Sama. Infus whitening. Motivasinya? Siapa dulu nih? Feren ya. Sudah putih kayak gini? Gila loh aku sampai salpok itu, aku salpoknya kakinya loh. Kakinya loh kalau kamu yang putih itu biasa aja. Oke. Aku nggak tau keliatan nggak kalau di kamera ya, tapi kaki kamu putih banget. Kamu bleaching juga ya? Enggak. Hah? Enggak aku cuma infus. Sorry ya. Aku tidak sopan ya. Saya sudah lihat yang lain. Aku salpok. Enggak aku infus aja. Infus aja. Tapi kamu putih banget loh sumpah. Kalian berdua putih banget. Kalian bukan Chinese kah? Enggak aku enggak. Chinese bukan? Enggak aja. Kamu Chinese bukan? Batak. Ah kamu batak? Batak. Oh iya? Sumpah. Serius? Kamu masih sumpah? Serius? Kamu nggak terlihat sama sekali kayak orang Batak loh sumpah? Gitu orang apa ini? Enggak kak. Kayak gimana ya? Kalau di pandanganku kan kalau orang Batak itu kan. Eh mukanya. Iya. Kahangnya tegak. Sekarang bisa dirubah semua ini dok. Enggak enggak. Kulitnya tuh coklat agak gelap gitu ya. Bahasanya juga batak banget gitu. Kamu enggak kelihatan semua sekali sumpah. Enggak. Batak tapi. Kamu batak kan selesinya? Asli. Marganya apa? Cima Juntak. Wow. Cumpah. Orang batak sekarang sudah Indonesia banget ya. Sudah Chinese banget makanya. Chinese. Tapi ada yang South Park nggak panggil Cici gitu? Kalau aku sih ada dok. Memang. Banyak kayak gitu. Banyak yang panggil Cici. Apalagi pas datang ke Jakarta kan. Kalau Jakarta teman-teman kayak, Kamu Cindo ya? Kayak gitu. Aku bilang enggak aku orang Manado. Tapi ada Cinanya kan. Aku bilang enggak. Asli orang Manado. Tapi memang enggak ada. Asli orang Manado. Oke. Kalau kamu ada enggak? Kalau di Surabaya kan cia-cia dipanggil Cici. Gitu. Enggak juga lah. Kalau misalnya Indonesia banget. Jawa banget. Pasti dipanggil Mbak. Nggak mungkin panggil Cici. Itu penghinaan. Apalagi dia ini kan. Gelap. Masihnya kulitnya. Tapi kamu dipanggil Cici juga berarti ya? Surabaya gitu. Padahal kamu bukan Cici-cici ya? Bukan. Batak ini dok. Oke aku pengen tanya dulu. Untuk Ferren. Ferren apa sih motivasi kamu? Kamu dulunya memang kayak gini? Atau kayak gimana sih kulitnya? Enggak sih. Dulunya aku tuh. Ya. Dekil-dekil gimana ya. Sumpah? Iya. Enggak. Enggak langsung kayak gini. Semuanya kan ada proses dok. Dulu enggak kayak gini? Enggak. Dulu tuh sempat hitam juga kulitnya. Lebih gelap? Iya. Lebih gelap dari sekarang. Bahkan lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Oh my god. Kalau kamu Bel? Dulu kusam sih. Lebih ke kusam gitu. Belap sama kusam. Hmm. Enggak terlalu hitam banget. Tapi kusam. Jadi misalkan kena panas dikit langsung kusam gitu. Oh. Mudah hitam. Mudah hitam gitu. Kalau misalnya pas jemurin pantai juga mulai hitam. Udah langsung pulangnya hitam. Merah dulu terus hitam. Terus motivasi kamu Ferran apa? Kalau aku motivasinya kayak pengen lebih cantik aja sih. Kenapa? Kan semua warna kulit itu kan bagus. Mungkin aku lebih pede kalau kulit aku lebih putih. Oh iya? Kadang pede aja. Bisa buat kita lebih pede ya kalau cewek? Iya kalau buat cewek kadang-kadang. Cewa tuh kadang liat cewek hitam sedikit. Enggak hitam. Iya bener-bener. Itu temen lah yang bilang. Bukan pacar ya. Temen bilang gak mau dia hitam. Berarti cowok kita juga gini ya gitu. Gitu kan mikirnya. Tapi kemarin cowok-cowok itu lebih seneng ceweknya yang kulitnya putih? Iya. Kalau aku bilang juga gitu. Dengan kamu? Iya. Gitu katanya. Pernah gak dulu ada yang ngomong kayak kamu hitam banget sih? Dekil banget sih? Iya dulu. Serius? Dulu pas sekolah pernah banget kayak dibilang kayak kudel. Terus sekarang orangnya DM-DM ngecek lagi dong. Dulu gimana ya? Gitu. Kok kamu lebih petih ya sekarang ya? Lebih cerah ya? Beda kayak dulu ya. Dulu beda. Masih sekolah kan. Oke. Lebih dirawat gak apa-apa. Sekarang kan beda. Oh iya tapi kalau anak-anak sekolah memang cenderung tuh suka kulitnya lebih gelap ya? Iya. Kan panas-panas juga sih dok. Kan bawa motor, panas. Dulu sekolah jaman SMP ya. Iya mungkin karena itu ya. Karena kita gak tahu bahwa cantik itu penting dulu ya. Iya. Karena tanya main doang sih dok. Iya pokoknya main di lapangan. Gaduh loh kalau misalkan ketemu temen banding-bandingin gini gak ada dulu. Iya. Kalau sekarang. Beda-beda. Kalau sekarang suka ngeliat kulit orang lirik-lirik dikit. Suka ngebandingin diam-diam. Gitu kan. Kenapa? Kenapa? Putihan gue atau putihan lo? Iya. Sekarang standarnya gitu kalau ketemu sama temen cewek. Aku pengen tahu deh putihan dia atau putihan aku sih. Sumpah putihan dia loh. Aku Cina kalah loh. Aku Cina kalah loh. Kamu putihan cewek sih? Gila loh putihan kalian loh daripada aku loh. Aku kalah loh. Sumpah. Kalian. Kalau kamu motivasinya apa sih? Kalau kamu motivasi kamu apa? Aku biar gak hitam lagi kayak dulu sih dok. Gak mau aku pengennya dibilang cantik. Eh kamu cantik banget ya putih gitu. Aku suka. Kalau dibilang kamu putih banget. Suka aja dengernya. Seneng dengernya? Seneng gitu loh. Kan orang punya kesenangan masing-masing. Terus lebih lembab juga. Aku suka infuse whitening kalau misalkan di garuk ya. Iya. Gak ini gak ada yang garis gitu sih dok. Oh kerasa bener? Kerasa itu setelah aku infuse whitening. Oh kalau pas. Kalau sebelum infuse whitening kayak kulit kita tuh ngerasa lebih kering. Jadi kalau misalnya kayak di garuk aja itu kayak ada garisnya gitu. Iya ada tandanya. Kalau misalnya sudah infuse whitening itu kayak lebih lembab gitu ya. Kalau kamu apa? Tujuan kamu? Jujur aja. Disakiti mantan, disakiti pacar. Oh enggak. Dulu kan itu pas SMP gitu. Orang suka lihat kayak gitu. Gini kalau aku dok. Kan mamaku ya emang hitam ya. Serius? Iya. Jadi kamu anak siapa? Anak papaku. Terus kalau dulu masih kecil kayak jalan sama papa. Terus dikatain kayak kok beda ya gitu. Jadi dari kecil udah kayak anak siapa ini gitu. Kalau jalan sama mama ya oke. Tapi kalau sama papa kayak kok beda ya. Karena kulit kamu hitam. Kulit kamu lebih gelap. Lebih gelap dulunya. Papa kamu kulitnya lebih putih. Ya lebih putih. Terus kalau misalnya kamu jalan dengan papa. Jalan ya. Ditanyain. Itu anak kamu kayak gitu loh. Anaknya kan. Jadi kayak dari kecil udah. Oh berarti aku harus putih. Gimana ya caranya? Oke. Kayak gitu. Terus udah semakin dewasa. SMA kan udah suka-sukaan gitu. Orang juga kan lihat kan kayak. Kalau di menado kayak. Ih hitam aneh ya. Begitu dan kayak. Duh hitam. Hitam gitu. Kayak. Waduh gimana ya. Jadi ya lihat-lihat. Terus cari cara gimana ya. Ternyata. Oh ada. Infus whitening kayak gitu. Oke. Aku pengen tanya ya. Kenapa sih orang. Kenapa cewek-cewek pengen kulitnya putih. Satu. Karena cowok. Bener ya. Bener. Ada nggak cowok yang datang ke lembangan kalian. Aku nggak suka kulit putih kayak gini. Aku lebih suka cowok yang. Cewek yang kulitnya eksotis. Carang denger kayak gini. Kalau aku nggak pernah sih. Carang aku malah denger. Gitu. Kamu hitam aja deh. Gak ada sih dok. Gak ada ya. Gak ada. Kalau bilang kamu hitaman deh. Nah kan kita bikin. Oh berarti lebih putih gitu. Iya kan. Bahkan cowok ngomongnya kayak gitu ya. Lebih halus ya. Lebih halus. Kamu kok hitaman. Cuman kan tujuannya biar apa. Iya. Biar kamu putih lah. Tawat dong. Itu baru yang kelihatan loh. Belum air yang nggak kelihatan. Kok bagian situ gelap ya. Itu lebih nyesek lagi ya. Jangan tertutup baju. Kok lebih gelap dok. Belum lagi kayak misalnya ada area lipatan gitu ya. Kalau misalnya gelap kayak gitu kan kayak menusuk ke batin banget ya gitu ya. Cowok ya cowok ya. Kalau ditanya dengan aku. Sebenarnya. Sekali lagi aku bilang ya. Semua warna kulit itu sebenarnya bagus ya. Sebenarnya sehat ya. Tapi memang kayak. Ya peneliti ngomong kayak gitu sih. Pendidik ngomong kayak gitu sih. Tapi kayak fakta memang di lapangan kan. Kalau misalnya cowok kan lebih senang kulitnya putih ya. Iya bener. Cowok mana ya. Kalau misalnya ditanya apa kriteria pilihan kalian. Kuwewe hitam. Boong. Boong. Kuwewe hitam. Langsing. Ya bener. Langsing. Nomor dua. Karena kalau nggak seperti itu nomor dua. Apa lagi? Kalau pakai baju. Lebih gampang nggak? Lebih cocok. Lebih cocok baju apapun. Kayak pede aja pakai baju pendek. Baju seksi gitu. Kayak lebih pede aja kalau putih gitu. Kayak bikini. Wow pede banget kayak. Kayak wow ngeliatin gue. Serius? Iya. Motivasi. Sebagian motivasi itu juga sih. Kayak kalau pergi kemana liburan gitu. Kan diliatin kan kalau pergi gitu. Nguluk banget gitu. Kayak jadi pusat perhatian. Oh lebih jadi pusat perhatian. Soalnya orang tuh ngeliatin. Iya bener sih ngeliatin. Terus kalau misalnya kita kumpul-kumpul ya. Kalau kumpul-kumpul dengan temen-temen. Kayak gitu ya. Kayak apa ya. Jadi pusat perhatian ya. Lebih menonjol ya. Terlihat. Iya. Aku sampe dikatain gini dong. Udah kayak gitu kulitnya masih infus-infus. Nanti katanya. Transparan. Iya. Aku bilang. Ya kan kita harus perawatan. Tapi kamu masih infus sampe sekarang. Masih. Sudah seputih ini pun juga masih infus. Ya masih lah. Kenapa? Kalau sudah seputih ini masih infus pun kenapa? Kamu masih kurang putih lagi atau kurang apa itu? Karena. Kamu bersyukur? Bukan. Bukan. Mempertahankan kan lebih susah. Oh. Oke. Merawat. Kalau nggak dirawat juga. Mempertahankan. Oke. Bener ya masuk akal ya. Jadi bukan cuma mau putihkan. Putih mungkin sudah. Ini sudah puas belum? Udah sih. Kalau belum puas aku tuh bingung. Kepada lagi. Kalau abel sudah puas belum? Udah puas. Udah puas. Udah cukup kayak gini punya? Udah cukup. Udah cukup. Tapi? Ya tapi kalau misalkan nggak dirawat lagi kan kita masih keluar panas-panasan. Oke. Ibalik lagi hitam dong. Oke. Jadi masih sering infus sampai detik seperti sekarang? Masih. Aku satu minggu sekali dok. Oh wow. Lebih hebat lagi. Satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Kalau kamu? Aku sih satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Oke. Sudah berapa kali kalau kamu infus? Seumur sampai sekarang ya? Seumur ya dok? Udah banyak dok. Sepuluh jari saya? Nambah lagi. Lewat? Lewat? Lewat. 20 kali? Mungkin ada. Atau lebih dikit? Lebih dikit. Berarti 20 range-nya sampai 30? Iya iya. Range-nya 20 sampai 30. Selama kamu? Selama aku hidup. Selama kamu hidup ya? Gak tau kalau di kehidupan sebelumnya ya? Nanti kalau kehidupan... Oh bukan. Kehidupan selanjutnya mungkin. Aku kalau pas pembagian kulit putih, aku datang lebih awal lagi. Iya kan? Biar udah cantik dari sana. Iya iya iya. Berarti pengennya tuh gak usah infus-infus juga sudah putih. Pengennya kayak gitu ya. Tapi apa boleh buat? Karena kita dikaruniai kulit yang lebih gelap, dan pengen jadi lebih putih ya. Kalau kamu sudah berapa kali? Dalam tahun ini, aku sudah 1 tahun di Atena. Oh kamu di klinikku? Iya. Oke. Bukan endorse ya. Tapi memang sudah 1 tahun di infus-nya seminggu sekali. Seminggu sekali. Sudah berapa kali? Jadi kamu selama? Jadi setahun ada berapa minggu? 34-36 ya? 54 ya. 54 ya bener ya? 54 minggu ya? Tahunan lebih ya. Berarti lebih dari 50 kali gak lu infus? Buset kamu dulu ya kayak gimana? Ada saran. Tapi ngefek? Ngefek. Ngefek. Apa yang kamu, ini aku gak tanya tempat dulu ya. Aku gak tanya tempat ya. Tapi apa yang kamu lakukan? Infus, suntik, atau apa? Itu ngefek. Pertamanya iseng doang dok. Kemarin coba kan. Kayaknya emang orang-orang kok bisa putih ya? Aku lihat ada teman yang hitung kok bisa putih, penasan. Kayaknya infus deh. Coba-coba di Atena itu kemarin. Satu bulan tuh kayak ngerasa lebih lembab. Tapi belum cerah-cerah banget ya lembab. Tapi aku coba-coba lagi. Pas udah tiga bulan. Eh beda banget ya. Teman aku ada yang bilang. Oh putihan ya? Aku diam-diam aja pura-pura aja. Gak tau. Gak mau aku kasih tau dia ya. Gak mau dibilang infus. Kenapa cewek itu kalau misalnya keliatan lebih putih, keliatan lebih cantik tuh pada gak mau kasih tau? Gak mau. Gak mau ya? Nanti semuanya ngikut. Iya semuanya ngikut. Bangke kan. Gila gitu ya kan? Iya bener-bener. Gak pernah ngasih tau gitu ya? Gak. Gak ya? Aku jujur ya dok. Aku kan sering live juga. Terus ditanyain itu kenapa? Kadang-kadang aku bilang udah gini dari lahir. Soalnya aku males. Nanti mereka ngikutan kan? Ngikut kayak gitu. Itu jeleknya cewek dok. Iya. Tapi agak kurang baik. Dia mau cantik sendiri. Tapi emang bener kan? Lu fakta itu. Iya. Kadang-kadang dia pengen terlihat lebih cantik aja. Dibandingkan yang lain. Terus ada gak sih cerita kalian? Dulu kalian kayak gimana? Dan sekarang setelah kulit kalian putih. Ada yang cerita menarik gak sih tentang diri kalian? Abel dulu deh. Cerita menarik. Selain tadi yang bilangin kamu hitam terus DM-DM kamu tadi. Ada lagi gak? Dulu pernah ini aku pakai cana pendek kan dok. Aku motoran emang. Terus dibilang. Masa pakai, eh masa hitam pakai cana pendek? Terus jadi motivasi aku. Wah tunggu aja ini orang. Masa gak boleh pakai cana pendek kalau hitam kan dok. Jadi kan sedih kita. Ya udah aku coba cara. Ya biar putih. Cua coba emang mindsetnya di gitu juga. Oke putih boleh pakai cana seksi kalau hitam gak boleh. Emang iya sih. Emang gitu. Kebanyakan gak semua tapi rata-rata. Iya juga ya. Aku bayangin dulu ya. Kalau misalnya kulitnya agak lebih gelap. Terus gedut. Pakai baju seksi. Itu pasti dibully orang ya. Cuma kalau kulitnya putih. Langsing. Langsing. Pakai baju seksi. Banyak followers. Iya bener-bener. Banyak followers. Banyak followers pasti. Tanpa ada bakat dok. Yang penting dia cantik. Putih. Udah banyak followers. Bisa jadi selebgram kalau putih. Gue tau lagi orangnya. Aduh. Udah putih doang. Iya tapi kalau cewek memang kalau pengen perkenal. Alam yang FYP itu gampang. Iya. Kulitnya putih. Badannya bagus. Bisa FYP. Pakai baju yang kayak itu-itu aja. Bikin. Wow langsung dipuja. Sekarang terkenal gampang. Iya. Kalau cowok mau terkenal gak bisa kayak gitu. Banyakin dompen. Flexing. Flexing. Gampang banget ya. Sekarang terkenal jadi cewek. Enakan jadi cewek? Iya. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Lebih gampang. Tinggalin pesuai tening. OP sana sini. Terus di video. Kalau kamu cerita yang menarik. Dulu dengan sekarang. Kalau aku sih kayak pekerjaan lebih gampang ya dok. Oh ya. Aku kan dulu kan sebelum main medsos. Aku tuh kerjanya di salah satu rumah sakit lah kayak gitu. Oh apa kamu? Farmasi. Oke. Terus dulu kan aku. Kan namanya juga farmasi kan. Kayaknya di depan gitu. Terus diliatin kayak. Aku kalau mau kasih. Apa itu namanya. Usah juga nanti. Manado kental. Gak apa-apa. Maaf dok. Manado aku kasih kental banget. Gak apa-apa. Gak maksudnya promosiin sesuatu gitu kan. Kayak ke pasien atau customer yang dateng. Terus ditanyain gini. Mereka liatin aku kalau promosiin kayak suplemen gitu. Bu ini bagus nih buat kesehatan kulit apa. Diliatin. Ini bener. Maksudnya kalau sebagus itu kenapa kamu gak pakai. Kulit kamu kayak gitu-gitu aja. Lu gak tau gue kerja. Gue makan gaji. Iya. Tapi kan itu kan jadi kayak. Aduh. Iya bener juga kayak gitu. Tapi pas setelah aku kayak. Memperhatikan diri. Kayak cari yang itu infus. Waitu nih. Lama kelamaan pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Oke. Aku kan mulai main medsos gitu. Tiba-tiba gue dari sana. Justru duitnya jadi lebih banyak. Lebih gampang cari duit. Lebih gampang cari duit. Duit yang positif betul duit yang negatif nih. Tinggal pilih dok. Iya kan. Semakin cantik kita semakin banyak yang deketin. Bener. Mau yang dari negatif, positif. Oke itu fakta. Iya fakta. Semakin cantik kita. Semakin putih kita. Maka semakin banyak yang deketin. Semakin banyak koko-koko katanya. Semakin banyak koko-koko. Kan koko-koko. Kan koko-koko-koko. Kan koko-koko-koko dok. Iya bener. Oke. Aku temenan sama koko-koko. Enggak pernah tuh yang ada kayak. Aku pengen cewek yang kulitnya gelap. Enggak mungkin. Pasti kayak. Yang kecil-kecil atau yang teksi gitu. Tapi putih gitu lah. Jadi. Banyak banget keistimewaan. Banyak banget keistimewaan. Setelah jadi cantik. Setelah jadi lebih putih. Terus rejeki juga jadi lebih banyak lancar. Pilihan opsi. Jodoh juga jadi lebih banyak. Eh. Jodoh satu aja. Jadi lebih beragam. Pilihan. Pilihan. Pilihan opsi jodoh. Kan kalau misalnya. Dimilih ya. Iya. Kalau misalnya kita jelek ini kan. Kita dipilih dok. Iya. Kalau kita cantik kita milih. Pastra bahkan. Waaah. Tinggal pilih aja nih. Tapi memang iya. Kalau ke jodoh kamu kayak gimana? Iya. Lebih. Tapi dari sisi positif lebih. Dari sisi positif lebih. Contohnya kayak gimana tuh? Kita menjual diri kita. Maksudnya. Wow. Di kamera gitu. Memangkatkan basic kita. Oke. Nengomong atau ngendorse gitu. Kan di kamera lebih pede. Iya. Iya bener. Jadi kayak. Kadang-kadang bukan cuma di cowok ya. Diskriminatif tentang kulit dan cantik ya. Sebenernya di media sosial juga diskriminatif kan. Buktinya kalau misalnya kita jelek. Followersnya gak ada kan. Iya. Kalau misalnya kita cantik. Followersnya banyak kan. Kerja juga gitu. Ngomong kerja kayak. Apa sih. Nomor satu. Penampilan. Iya bener. Padahal kan. Otaknya gak dites dulu ya. Padahalnya gitu. Cantik-cantik tolol. Kadang gitu. Kenapa perlu gitu. Siapa ya pernah bilang katanya pilih cewek cantik atau cewek cantik bodoh atau cewek jelek pinter. Cantik bodoh. Gak usah itu. Gue juga pilih kayak gitu. Cantik bodoh. Mudah dibodohin soalnya. Gak usah jadi c ricewk Vault. Bisa dibawa ke mana-mana kadang nah mano. Ngerti bodoh. Enak dibawa ke Arisan katanya. Ya rutunu jadi b chunks. Gak usah dipamer-in yeah Iya. Gak usah dipamer. Gak usah cok sekarang. Tapiинful playthrough bukan yang gak FDA approved ya. Gimana. Kamu gak worried ngasih? Aku pengen nanya dulu. Kamu worried gak? Pas mau infos itu ada ketakutan tersendiri gak? Awalnya ada. Awalnya manusiawi kan. Kayak hal yang belum pernah dicoba terus pertama kali kayak, Aduh, ini betul enggak begitu kaget. Ini kayak orang benar-benar bilang, kaget lebih asang ini begitu. Dokter, asang tau nggak? Nggak tau? Lebih kayak... Hitam? Iya gitu. Gosong? Iya. Atau nggak cocok, atau nanti jadi kayak gimana-gimana. Tapi seiring berjalannya waktu. Nggak ada takut kayak gitu, autoimun, takut mati, kejang-kejang. Nggak ada lah. Mati pasti mati lah. Semua orang kan bakalan mati. Oke. Nggak ada takut ya? Nggak, kalau aku nggak. Semenjak aku coba, nggak sih. Oke. Kalau kamu, takut nggak? Awalnya takut juga sama takut. Takut apa? Tapi kan aku takut kayak orang itu bilang nanti... Ginjal. Ginjal. Terus kayak debar-debar jantung habis infus. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi pas aku lihat di Atena tuh kemarin ada tes gitu dok. Skin test. Kayak kita bisa cocok atau nggak. Ini seenggak semua orang juga langsung bisa di infus-infus aja. Jadi aku dites, pas dites, bisa. Ya aku coba kan. Pas sekali aku udah tes, takutnya aku pas pulang. Ternyata nggak ada apa-apa katanya. Satu kali 24 jam, kalau ada apa-apa di infoin kan. Di follow up terus sama ininya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada juga deg-degan nggak ada ini. Kaman-aman aja. Oke. Berarti awalnya takut. Takut. Tapi habis itu nekat tetep. Nekat. Nekat tetep. Baru aku jawab ya. Infus itu sebenarnya FDA nggak? Jawabannya kok nggak? Nggak. Nggak. Nggak pernah infus whitening itu tidak akan pernah FDA approve. Walaupun aku jual. Walaupun aku jual. Tapi aku mau kasih jawaban kayak gini. FDA itu jalannya tuh lambat banget. Kalian juga harus tahu bahwa FDA itu sesuatu hal yang amat sangat sudah pasti. Jadi kayak kepastiannya itu 98%. Bukan artinya segala sesuatu yang FDA itu sudah pasti benar. Nggak ya. Bisa jadi nggak. Contohnya obat ranitidin. Ranitidin itu dulu obat mah dulu. Itu FDA approve. Lalu beberapa tahun yang lalu itu dicabut FDA approve ya. Dikatakan itu bisa menyebabkan bahaya. Artinya kan yang FDA itu bisa berubah bisa iya bisa nggak. Tapi untuk mendapatkan FDA approve itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan di dunia kecantikan itu cepet banget larinya. Contoh ya kita ngomong ya. Yang paling simpel deh. Rambut deh. Hari ini trendnya keriting. Dulu trendnya catok. Sekarang rambut papan sudah lewat. Trendnya keriting. Habis keriting besoknya lagi cepet banget trendnya. Dulu masih inget nggak ada yang namanya sulam bedak. Sekarang kemana sulam bedak? Nggak ada lagi kan. Artinya trend kecantikan ini amat sangat cepet. Sehingga banyak orang yang nggak bisa ngikutinnya. Contoh lagi tanam benang. Tanam benang itu nggak pernah FDA approve. Sampai kapan itu FDA approve? Sebelum dia approve benangnya sudah kemana-mana. Contoh nih benangnya dulu ada benang mono. Habis benang mono tiga bulan lagi ada benang tornado namanya. Habis itu ada namanya siloet. Habis itu ada benang capit. Habis itu ada benang ini. FDA baru meneliti yang di sini nih. Benangnya sudah ada di ujung sini nih. Paham nggak aku ngomong? Jadi sama kayak kita ngomongin laser ya. Laser juga sama seperti itu. Karena kecantikan itu amat sangat cepet banget. Industri ini tuh terlalu cepet dengan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita itu tinggi banget untuk kecantikan. Jadi hari ini alisnya kayak gini, besoknya rahangnya kayak gini. Contoh lagi botox. Botox itu FDA proof. Tapi tau nggak FDA proof cuma di bagian mana? Cuma di bagian dahi. Bagian sini sama bagian sini. Di bagian sini untuk ngecilin pipi? Nggak pernah FDA proof. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Beberapa banyak ahli ngerjakan. Botox dikerjakan untuk ngecilin pori-pori bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Terbukti nggak? Boleh. Tapi FDA-nya di FDA nggak? Nggak. Botox bisa nggak untuk ngerjakan ketia yang basah? Bisa. Tapi nggak pernah FDA proof. Jadi FDA itu tidak bisa menjadi patokan. Aku ngomong bukan FDA itu salah. FDA itu terlalu lambat. Nah begitu juga sebenarnya dengan pelitian di kedokteran. Di kedokteran itu juga untuk menentukan sesuatu itu oke atau nggak. Itu butuh penelitian yang amat sangat panjang. Amat sangat panjang. Bahkan kalau kita ngomong infus whitening di kedokteran. Ya juga nggak. Pasti nggak diizinkan. Aku juga tahu. Aku kuliah kedokteran kok. Nggak akan diizinkan. Kenapa? Karena memang penelitian kita belum nyampe ke sana. Nyampe nggak? Belum. Penelitiannya. Ya maksudnya itu secara izin penelitian itu harus dibahas komprehensif panjang lebar gitu. Untuk sampai ke arah sana. Tapi bukan artinya itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya jadi balik lagi kalau glutatnya tergantung infusnya apa bahan apa yang dikasih. Dan standar keamanannya ada di mana. Itu sih. Ada yang standar keamanannya bagus. Ada yang standar keamanannya tidak bagus. Balik-balik lagi tergantung kliniknya. Tapi kamu takut nggak sih? Kayak cita-citata itu ada ngomong ini bisa menjemputkan autoimun. Kamu takut nggak? Kalau aku nggak sih. Karena dimana dulu tempatnya. Oke. Kamu kalau infus gimana? Nanti dibilang endorse lagi. Di Atena ku. Serius? Ya bener. Ngomong aja jujur. Sebelumnya ada dimana lagi? Sebelumnya ada. Ada. Tapi beneran ada sebelumnya. Cuma aku jujur ya dok. Aku ke Atena itu kayak. Kan aku lihat kan kayak promo-promo gitu. Ada pangetan? Bukan-bukan. Kalau aku lebih ke harganya masih masuk akal lah. Terjangkau. Aku sebelumnya kayak di sebelah. Harganya ya wow lah gitu. Tapi. Impus ke omosong? Waktu tembak lagi. Aduh. Gila lu kaya ya? Nggak sih. Demi cantik ya? Ada hasil nggak tapi? Ya. Aduh. Ya oke oke oke. Sudah tahu jawabnya. Terus abis itu pindah ke Atena kenapa? Karena waktu itu aku lihat kan. Ada saudara aku lah. Itu dia. Di sana. Oh oke. Ada saudara aku aku lihat. Kayak. Oh bagus. Coba A. Aku nanya kan. Harganya berapa? Kayak gitu. Harganya menurut aku. Masa? Harganya segitu. Satu juta lapan ratus sih kalau begitu ya? Ya bener. Satu juta lapan ratus. Aku kaget kan. Masa? Katanya iya bener. Coba aja dulu gitu kan. Terus aku dateng lah. Aku coba. Dan aku kaget. Jujur ya dok. Kayak. Infus whitening itu dia. Bukan cuma untuk ke kulit sih. Kayak ada bagian-bagian tertentu juga. Yang menurut aku. Bagus gitu. Jadi lebih bagus. Kayak gitu. Ya kan bener kan. Kalau kita cewek kayak. Contoh kayak ketia gitu. Lipatan-lipatan. Oh oke. Iya memang iya. Iya. Itu ngefek kelihatan. Ngefek. Mau lihat. Ajej. Aku baru pertama kali ditantangi cewek. Itu kan ketia kan. Oh iya 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 iya. Potong aku pakai baju kayak gini. Kalau itu kan bisa. Tapi itu ngefek ya? Iya ngefek. Kalau lihat tuh ngefek. Oke. Sudah berapa kali kalau infus. Sudah berarti kalau di Athena sendiri. Athena aja. Sudah berapa kali ya. Sudah banyak juga. Aku nggak ngitung. Nggak ngitung. 5 kali lebih tapi. Lebih. Lebih dari 5 kali. Oke. Kalau kamu cita-cita tak kemarin ngomong. Ada ini autoimun. Kamu takutnya? Kalau ada berita-berita kayak gitu. Takut juga sih dok. Sama. Tapi kan itu kan tempat sama orangnya juga. Oke. Gue suka gaya lo. Silahkan. Berarti dia nggak dites dulu bisa atau nggak infus itu kan. Oke. Kalau nggak kan kuat atau nggak kan. Nggak bisa ya jangan dipaksa dong. Ada orang yang nggak bisa di infus. Dia pengen infus. Makasin diri jatuhnya. Jatuhnya autoimun. Oh iya 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 iya. Ada bener ya sih. Sebenernya aman atau tidak kan tergantung tempatnya. Kalau tempatnya bagus. Ya aku bukan promosi tempatku ya. Tapi kalau misalnya tempatnya bagus. Barangnya bepom. Barangnya aman. Standartnya bagus. Ya tentu akan bagus. Kalau misalnya standartnya jelek. Ya bisa aja menyebabkan berbahaya. Autoimun dan lain sebagainya. Makanya kamu pernah lihat nggak? Ada infus yang di ambulance. Infus whitening sumpah. Di mobil. Masa. Drive thru. Bener. Tapi ada yang kerumah kerumah kok sekarang. Ada. Ada juga yang kerumah. Pernah coba nggak lo? Pernah. Aduh. Pernah karena lebih murah gitu dok. Pernah kayak ngebandingin harga. Dulu itu ya. Aku pernah di klinik lain dulu sebelum di Atena pernah. Nah di klinik itu kan lebih mahal. Aku males keluar terus aku lihat harganya juga lebih murah. Ada promo di sosial media tuh udah di promo-promoin gitu loh dok. Kayak nggak ada dokternya. Oh nggak ada dokternya. Cuman suster gitu loh yang promosi. Oke. Itu suster beneran ya juga. Tapi emang suster dok. Tapi bener suster dia. Aku pernah lihat itu di media sosial. Bahkan ada yang di infus. Pakai plaster. Sumpah. Pakai selotip. Beneran nanti dilampirin gambarnya disini. Pakai selotip. Gila kan? Kamu pake apa nggak pake selotip? Tapi kayak pada umumnya lah. Apa bedanya? Cuman aku pernain infus itu deg-degan banget dok. Sampe dia jantung. Jadi sampe aku kok deg-degan banget ya udah infusnya tuh dari malem paginya masih kayak. Jadi kayak berdebar kayak gemeter gitu loh tangan. Aku tanya ya nggak apa-apa aman kok. Lah gimana ya? Salah orang katanya. Kalau nanya. Kamu nanya sama orang yang jual ya salah katanya. Iya bener. Oh iya ya aku gituinnya. Kok kayak gini deg-degan. Minum air putih aja yang banyak katanya gitu. Oh iya ya aku hidupin aja. Itu gemeteran tangan gitu juga dok. Oke. Kamu berarti pernah infus di tempat lain? Pernah. Sebelumnya Athena baru. Aku infus kan baru satu tahun. Sebelumnya aku udah petaunan. Aku yang jaman-jaman baru viral itu. Oh iya? Belum sampe promosi-promosi banget. Komosom. Ah infus komosom juga. Eh kalian banyak duit ya kalian ya? Komosom. Dapet duit dari mana sih Cik? Kita mau piaya ratu yulir sama juga soalnya. Sambil di gunung dok. Bersapa. Bersapa. Terus hasilnya kayak gimana? Apa bandingannya di tempat lain dengan tempatku? Jujur aja nggak apa-apa. Aku nggak sakit hati. Jujur? Iya. Terus sakit hati lagi. Kalau di tempat lain langsung ada perubahannya 1x24 jam tuh kayak langsung. Jadi kalau liat. Wow cerah banget. Oke. Iya? Ada itu. Satu tepat mahal banget dok. Kalau sebutnya harganya. Oh iya? Langsung keliatan? Iya. Ah itu perasaan aja itu. Enggak emang bener dok. Melanosin itu butuh waktu kali. Makanya. Bener dok. Citi banget ya. Kayak udah beforenya langsung putuh bisa kita kayak gini. Nggak mungkin karena kamu bayarnya mahal. Jadi kayak ekspetasinya kayak. Iya. Kalau itu aku masih bisa bantah. Bener. 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 Oke. Oke. Tapi tiga berapa hari kemudian kok balik lagi. Balik lagi. Gitu. Oke. Jadi kayak perubahannya saat itu. Jadi kalau nggak mengulang lagi kok balik lagi gitu. Balik lagi. Padahal mahal. Mahal. Oke. Kalau yang ini? Kalau yang di tempatku? Oh. Baru sekali belum ada. Kayak lembab aja gitu. Oh sekali nggak ada. Kalau langsung ngarepin putih nggak. Itu nggak bisa. Oke. Aku ngebandingin terus. Setiap hari aku fotoin tangan dok. Sampe. Nggak ada perubahannya. Awalnya aku bilang kok nggak ada perubahannya. Atena gitu kemarin. Tapi kayak lebih lembab aja gitu. Nah terus aku jarang keluar ke temen-temen. Kamu putihan deh. Oh nggak dilihat orang nih. Belum aku ngeliat terus. Kayaknya nggak. Karena dia pelan-pelan dok. Putihnya. Liatan tuh pelan-pelan. Jadi kayak. Berapa lama berarti? Setelah orang tuh ngomong tuh berapa lama dari? Aku tiga bulan udah dibilang beda. Oh. Tiga bulan udah dibilang beda itu. Aku rutin tapi. Oke. Sabar banget. Tapi aku ngeliat aku nggak ada perubahan dong. Sama. Banyak pasienku kayak gitu. Beneran. Aku kan sudah dua tahun nggak praktek ya. Jadi kayak. Tapi kan sebelum dua tahun dari kemarin kan hampir setiap hari praktek ya. Kasian. Pas skripti kamu tuh banyak banget. Datang ke tempat aku. Infus. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Nggak ada apa-apa. Sudah infus lima kali kan. Satu paketnya lima. Dapat enam kali kayak gitu punya kan. Enam kali nggak ngerasain apa-apa. Tapi lucunya abis paket dia beli paket lagi. Beli lagi kan. Aku juga nggak ngerasa ada berubah kemana dok. Orang yang lihat ternyata. Kita kan ngeliat kulit kita terus. Berubahnya tuh pelan-pelan. Nah itu. Karena kita kayak ngeliat muka kita terus. Jadi kayak kita nggak sadar ya. Terus dia beli paket yang kedua kan. Habis beli paket yang kedua. Dia bilang. Dia komplain kan. Dok. Nggak ada perubahan dok. Terus. Sepupu dia datang. Dari bangka pada waktu itu. Datang ke situ kan. Konsul dengan aku. Si ini katanya perawatan sini. Oh iya. Dia infus. Sudah delapan kali. Pantes katanya. Jauh lebih putih katanya. Terus aku bilang kemarin. Kok kulit kau putihan ya? Kok infus ya? Enggak. Dia bilang dok. Enggak lah. Bener kan? Sewek. Tapi orang itu pasien itu tuh. Sampai beli empat sampai lima paket di tempat itu. Jadi kayak ngerasa nggak ada hasil. Komplain kayak gitu. Tapi orang lain ngeliat hasilnya. Terus bisa beli paket lagi. Karena pelan-pelan banget emang perubahnya dok. Dia tetap nggak balik lagi tuh. Jadi kayak udah berubah. Dia nggak balik lagi. Gosong ke sebelumnya. Kalau yang aku sebelumnya coba. Dia langsung berubah. Tapi beberapa hari kemudian balik lagi. Kayak. Berubahannya cuma kayak. Set. Gitu doang. Tapi kalau di aku sih. Langsung itu sih. Permanen. Maksudnya langsung kelihatan gitu. Langsung kelihatan. Oh iya. Berapa lama? Ya udah berapa kali ya. Berapa lama dari infus yang kamu bisa ngeliat hasil ya? Kan aku kan sebulan sekali dok. Enggak. Kayak. Jadi dia kecok setoran ya? Kecok setoran. Biar cepet dok. Kalau aku tuh kayak. Sama. Pas keluar gitu sama temen-temen. Mereka sampe gini ya dok. Ini nyata. Kalau duduk sama aku kayak. Enggak mau foto di samping Ferren kayaknya gitu. Cumpang ya? Enggak mau. Enggak mau sama temen-temen aku. Enggak mau samping dia. Enggak mau. Aku bilang. Emang kenapa? Dan bilang. Ngapikuli lebih putih begitu dang. Eh. Coba menado lagi. Kuit kamu lebih putih. Kayak gitu. Aku bilang. Emang iya. Tapi pas aku ngaca. Oh iya ya. Gitu. Tapi. Enggak pas pulang dari Athena terus lihat. Oh langsung. Enggak lah. Berarti sebenarnya enggak begitu disadarin juga. Tapi beberapa temen-temen yang lain. Yang memberi kesadaran. Kayak gitu. Bahwa kulit kamu itu jadi lebih putih. Senang enggak? Enung banget. Itu adalah motivasi. Awal. Oke. Dibilang cantik udah senang banget. Apalagi bilang putih. Putih. Langsung. Emang iya. Lihat lagi. Makanya. Lu datang ke sini. Ke Athena tadi. Aku bilang. Udah lah. Enggak usah. Nanti ngikut. Aku sampai gitu. Maaf ya dong. Gak mamah. Sampai kayak gitu. Jadi ego sendiri. Bener. Jadi ego. Ya tapi. Ya udah lah ya. Nanti banyak answer bu. Kenapa kamu pilih aku? Kenapa kamu pilih Athena? Kalau aku sih jujur kayak. Aku lihat dokter tuh dari pertama kali. Aku ya? Iya. Makanya aku kayak. Senang sih bisa ketemu dokter. Oke. Oke. Ini bener ya? Iya. Terus aku lihat dokter yang dari awal. Gitu-gitu. Banyak banget yang mau jatuhin dokter. Tapi makanya aku pilih Athena juga. Karena aku lihat siapa yang punya. Orangnya jelas nggak? Nanti kan kalau kenapa-kenapa bisa nggak bertanggung jawab ya. Kayak gitu. Oke. Itu enak ya satu ya. Jadi kayak ada sosok yang bisa disalahin. Iya. Iya bener. Kan disitu makanya pas aku datang aku videoin foto dokter Richard. Iya. Enak. Kalau ada apa-apa bisa di viralin orang ini. Tapi itu bener loh. Iya bener. Kadang-kadang itu kalau kita punya benchmark itu kan. Lu tau nggak apa bedanya pergi ke dokter. Dengan pergi ke. Sorry ya. Dokter abal-abal. Kalau pergi ke dokter. Ada yang bisa lu salahin. Iya bener. Kalau datang ke pengadilan kayak gitu punya. Kita nyalain dokternya itu enak. Dokternya bisa tanggung jawab. Iya bener. Kalau lu pilih tukang. Iya. Apa yang lu mau? Dasar lu aja yang begong. Lu aja lah tukang. Lu mau. Jadi ada yang bisa kita salahin gitu. Untung aku berhasil dokter. Kalau nggak. Aku kira gini. Tapi kok banyak yang berhasil kok. Kalau nggak banyak yang berhasil. Aku nggak buat podcast kayak gini. Sebenernya kan ide podcast kayak gini kan. Aku juga pengen memberikan informasi yang berimbang ya. Karena kan kayak stigma itu seolah-olah info suntik itu menyebabkan autoimun. Itu menurutku nggak sangat-sangat tidak tepat. Bahkan aku bisa oke kita debat di sini panjang lebar. Mau sampai dengan prof siapapun juga nggak ada masalah kok. Karena di literatur mana pun nggak pernah ada yang cerita. Autoimun disebabkan oleh infus whitening. Oleh suntik pemutih. Nggak pernah aku ngeliat kayak gitu. Setau aku dimana-mana buku tuh tulisannya itu adalah tidak diketahui. Dan beberapa dari mereka itu genetik. Memang dasar keluar aja gitu. Jadi nggak pas untuk menghakimi satu tempat gitu. Kalau kamu kenapa pilih Atena? Karena dari dokter juga. Aku gini. Setiap klinik kan kita kadang nggak tahu yang dokternya siapa. Yang punya siapa. Kita nggak tahu. Kadang cuma dengan dokter ini ya. Dengan dokter ini ya. Kita nggak tahu yang dokter yang bisa tamu jawab di situ siapa. Kita kan cuma tahu kliniknya ini gitu loh. Bukannya kliniknya ini by siapa tuh nggak jelas. Oke. Pengalaman kamu terakhir deh. Pengalaman kamu ke cowok yang paling indah yang kamu ingat. Ketika kamu jadi lebih cantik dan kulit kamu jadi lebih putih. Jadi malu itu dok. Apa? Masih nggak sih malu. Nggak apa-apa. Kan nggak sebut nama. Pengalaman aja. Yang indah. Kakak dulu dah. Feret ke Feret dulu. Feret apa? Langsung dilempar. Aku malu dok. Kalau aku sih banyak mantan-mantan. Eh, mantan-mantan menyesal. Asik. Mantan banyak yang nyesal. Tapi juga gini dok. Sama ada beberapa mantan aku. Pas kulit aku udah bagus. Ya mereka bangga. Kalau jalan sama aku kan dilihatin. Mantan gue tuh. Eh, masih ada loh yang kayak gitu sampe sekarang. Mantan gue tuh kayak gitu. Kok nggak mantan gue yang mana? Niii. Banggal ya juga kan. Kalau kamu Bel. Apa? Kalau cowokku udah bilang, kamu putih banget deh aku suka. Aku suka banget ujian. Tapi dari pasanganku sendiri. Kayak aku nggak. Daripada aku tanya. Aku cantik nggak sih? Ini nggak. Dia langsung bilang sendiri. Kamu cantik banget deh putih gitu kan. Senang dirinya dipuji terus. Kalau sama yang sebelumnya nggak. Kayak memang masih hitam sih sama sebelumnya. Sekarang sih iya. Karena beda. Ada duitnya yang merawat gitu loh. Oh. Kembali lagi. Kalau dulu juga. Segala sesuatu itu butuh modal ya. Segala sesuatu itu butuh modal ya. Tapi in work ya. Balik ya pasti. Balik. Jadi kayak. Gara-gara itu ya juga aku tetep bisa gini buat kamu juga. Oke. Aku pernah ngomong loh bahkan. Aku sering ngomong kalau di live. Kalau kalian pengen beli iPhone harga 30 juta. Nggak usah beli iPhone-nya. Infus whitening aja. Atau beli white tomato aku bilang. Buat cewe ya. Buat cewe. Beli white tomato kayak gitu punya. Cuman berapa satu juta setengah. Iya. Apalagi kalau belikan kemarin. Kalau lagi promo kan. Beli 6 itu sekitar 5 juta kan. 5 juta kebeli iPhone. Sumpah. 5 juta udah iPhone. 5 juta kebeli iPhone. Karena apa? Ketika kita beli itu white tomato. 6 bulan kemudian. 5 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Kita lebih putih. Pasti dapet iPhone itu. Di gif. Dapetnya positif loh. Iya. Dapetnya positif. Bukan dengan om-om. Bukan jadi ani-ani. Enggak harus jadi ani-ani kan. Enggak harus. Banyak jalan menuju Roma. Nah kalau misalnya cewe cantik kayak gini kan. Kayak kalian cantik kayak gini kan. Cowok-cowok yang deketnya lebih berkualitas gak? Iya bener-bener. Lebih berkualitas juga. Mungkin nggak kalau cewek kayak kalian yang ngedeketinnya itu kayak, sorry ya, mamang-mamang gitu. Mamang apaan? Mamang, mamang, tukang-tukang. Nggak mungkin kan? Pasti kalau ngeliat kalian kayak gini punya kan, ya paling nggak. Harus ada keberanian lah. Ya iyalah, emang kan gini, aku aja udah kayak gini, ada modalnya. Nggak mungkin sama kamu kalau nggak punya modal. Iya kamu nggak punya modal, aku aja punya modal gitu. Iya nggak bisa mulai dari nol ya berarti. Nggak lagi dong. Iya, berarti secara nggak langsung kan kalian mempertinggi standar cowok yang kalian inginkan. Dan yang ngedeketin kalian itu jadi lebih banyak tapi dengan kualitas yang jauh lebih baik. Sehingga pasti kebeli iPhone kan, kayak gitu kan. Nggak cuma iPhone. Cuma iPhone, aduh kecil banget. Cuma iPhone, cuma. Iya, makanya aku bilang investasinya tuh nggak usah beli iPhone nih. Investasi di badan dong. Investasi di badan. Udah kita pakai baju apa aja cocok, cowok tinggal milih. Asik. Selain infus, apa lagi yang pernah kamu coba untuk bikin putih? Obat makan? Enggak, kalau itu white tomato itu doang cuma. Pernah makan? Iya. White tomato pernah makan? Tapi jarang. Tapi jarang. Malus ya. Lebih sering infus udah. Lupa. Lupa. Aku juga sih, kadang-kadang suka makan. Lupa. Iya, lupa. Ada orang kan yang hobi makan ya. Ada yang ngobong, orang nggak hobi makan. Kalau kamu pernah nggak makan obat? Iya, yang itu. Pernah? Pernah. White tomato? Iya, benar. Tapi banyak lupa sih. Banyak lupa. Cewek kan nggak apa-apa. Cewek kan suka beli. Iya. Nggak suka makannya. Benar. Betul, betul, betul. Oke, terakhir. Kriteria cowok yang kalian inginkan. Sudah cantik, sudah putih, sudah mulus. Investasi udah berapa juta ini? Untuk jadi seperti ini, jadi berapa juta ini? Aduh, nggak usah lah dok. Nanti dikatain lagi. Oke. Ntar pira lagi. Lebih puluh-puluhan ya. Lima puluh? Kedikitan? Lebih lah. Seratus. Tiga digit lah. Tiga digit! Bum. Tapi ini jujur. Iya, emang. Benar kan? Ngabisin investasi untuk diri kita sendiri itu tiga digit. Oke. Kalau kamu ngabisin berapa sudah? Sekitar itu juga. Sekitar itu juga? Sama. Oh, sad. Aduh. Kan bukan cuma Infus doang juga. Iya, ada yang lain-lain juga. Belum laser-laser yang lain. Belum laser-laser yang lain. Belum makanannya gitu. Oke. Kriteria cowok yang kamu inginkan setelah jadi seperti sekarang? Buncit. Buncit. Koba tebal. Enggak dok. Koko-koko. Buncit. Aduh. Aduh. Salah jawabannya. Yang pas-pasan aja dong. Pas aku minta dia ada. Wah keren. Pas aku bilang ini ada gitu. Tapi ya berarti materi dong yang kamu maunya materi. Beri cukupan secara materi. Iya. Tapi sayang juga dong. Yang sayang juga. Iya sayang. Kalau dia udah sayang kan pasti dia juga. Apapun yang kita minta. Oke. Oke. Kalau kamu? Aduh. Agak ribet juga. Agak ribet. Kalau aku sih dok. Aku kan udah bisa kayak cari uang sendiri. Jadi aku cuma pengen orang yang gak aneh-aneh lah. Oke. Kita siap-siap dulu. Kayak gitu. Yang gak aneh-aneh itu kayak gimana Bu? Maksudnya. Gak kayak monster. Maksudnya. Pokoknya gak aneh-aneh aja. Gak aneh-aneh. Udah lah. Gak apa-apa. Kan aku udah. Aduh. Gak lah. Eh tapi ada loh yang gak. Tapi gini loh dok. Ini pengalaman pribadi ada loh yang suami orang terus ngaku. Katanya single. Ya kan bener kan? Anjay. Iya. Aku pribadi dok. Aku pribadi. Oh banyak yang kayak gitu ya? Aku pengalaman pribadi barusan. Oh. Oh iya. Bukan aku kan? Bukan. Bukan. Kamu tau kan aku sudah punya istri kan? Gak tau lah. Oke. Kayaknya itu satu-satunya yang gak bisa aku lakukan. Barusan. Iya belum lama. Belum lama. Ada pengalaman pribadi lah. Intinya seperti itu lah. Berarti kamu gak pengen tapi sebenernya kamu pengen atau ada? Aku gak tau. Ya mungkin. Kalau kamu tau? Ya aku gak mau. Jujur aja dok. Kalau aku ketemu dia beberapa tahun yang lalu. Ya udah gak apa-apa. Aku masih jelekan. Tapi aku udah kayak gini. Aku juga udah modal ke diri sendiri. Udah kerja banting tulang. Sebelum kayak gini. Kalau ini kan udah gak banting tulang amat. Oke. Tapi bener. Bener. Oke. Jadi pas aku tau. Ya sempat. Intinya sempat viral lah kayak gitu lah. Oh. Ya bener ini dok. Iya iya iya. Ini kejadian nyata. Tempat hapir viral. Viral lagi tanggal. Viral. Beneran sudah viral. Tapi ada hubungan gak? Untung gak. Gak dimuat ke lambe yang itu. Tapi kalau di menado viral. Oh viralnya dimana tuh. Sulawesi viral. Tapi jujur. Kamu sudah ada hubungan belum? Sudah pacaran beneran? Iya. Aku tuh taunya gak apa-apa ya disini ya. Gak apa-apa. Sudah ada hubungan. Aku gak pernah kayak klarifikasi gitu sih dok. Iya. Kemarin tuh heboh suatu menado. Aku dikatain gini tuh. Saksi nyata. Oh iya? Iya bener. Aduh. Tapi padahal? Tapi padahal aku gak tau. Oke. Kan kita kan ada circle pertemanan dok. Nah terus aku tuh lagi sendiri lah. Pada waktu itu. Terus dikenalin. Ya awal mula kan. Aku gak mau sama orang itu. Dia udah kayak masuk di. Apa ya. Media sosial. Masuk-masuk gitulah. Flexing-flexing lah kayak gitu. Nunjukin aku gini-gini. Tapi dari bentuk fisiknya ini. Sorry ya. Maaf ya. Bukan kriteria aku. Kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu. Si dia tuh kayak deketin temen-temen aku. Aku sempat hampir nyalain temen aku. Temen baik aku. Sampai sekarang kayak dia. Parent maaf ya. Soalnya aku tuh juga gak tau. Katanya kayak gitu. Aku bilang kayak gini kan. Soalnya gini. Dia ngerasanya. Aku tuh sempat down. Ini aduh. Tahun terberat mungkin 2023 dok. Oh iya? Iya. Ternyata cantik juga bisa melalui masa-masa berat ya. Oh iyalah dok. Maksudnya. Dibilang terus kita kayak. Simpenan. Maksudnya. Aku gak tau loh. Kalau dia itu udah punya dalam tanda kutip. Kamu gak tau. Sudah berapa lama pacaran? Waktu itu kayak. Baru jalan. Dua apa? Udah lupa lah aku. Dua apa? Dua tahun? Dua puluh tahun? Dua bulan. Dua bulan. Dua bulan. Wajah lah kalau ngasih gak tau ya. Iya. Tapi kamu gak pernah mau niat kan? Ada niat kan? Gak ada lah. Gak ada niat apa-apa. Maksudnya gini ya dok. Ini sekaligus ya klarifikasi buat orang-orang menado lah. Jadi gini. Aku tuh gini ya dok. Maksudnya aku punya media sosial. Yang ikut udah banyak. Terus ngapain kalau aku tau dia sorry. Suami orang. Hubungannya terbuka. Kayak kita jalan. Kita posting bareng. Yang bersangkutan juga kayak gitu. Dan dia kayak ada mantan sebelum aku kayak gitu lah. Aku gak bermaksud. Ini udah selesai. Tapi cuma berbagi aja. Oke. Ya kalau misalnya memang pengen jadi selingkuhan pasti diam-diam dong. Iya dong. Ngapain. Terus gini kalau aku pengen jadi selingkuhan. Kenapa kelas dia? Dia emang itu. Oke. Yang lebih tinggi kan banyak. Ngapain tinggal. Halo udah di transfer ya gini. Iya kan. Tapi ini kan emang niatnya kayak. Ya dikenalin teman. Jalan kayak gitu lah. Intinya seperti itu lah dok. Oke. Masih pengen infus? Masih mau infus? Masih dong. Sampai transparan ya pokoknya. Eh dokter lihat. Ini. Ini. Ini gak. Ini. Apasih ini. Kalau orang menadu bilang urat. Uat ya. Uat ya. Uat ya. Uat ya sampai udah terlalu berhati. Uat ya. Uat ja. Nanti darah-dara katanya terlihat. Gaklah.. Tapi gak apa, apasih. Yang penting. Putih aku gak apa, apasih. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dengan aku mumpung ketemu di sini. Ada pertanyaan dari dalam hati. Aku ada sih. Kepapa. Duh. Manusia kok manusia. Maksudnya setiap orang itu katanya punya tone kulit yang maksimal. Itu benar nggak? Benar. Jadi setiap orang itu punya tone kulit yang maksimal yang nggak bisa lagi. Tapi kan kita bisa maksimalkan untuk tone kulit itu. Jadi sebenarnya ada banyak macam cara untuk jadi putih ya. Salah satu yang menurutku yang paling instan, paling mudah, paling simple adalah infus sebenarnya. Di bawah infus ada lagi namanya obat makan. Obat makan itu juga bisa untuk mutihan kulit juga. Tapi mungkin nggak se-instan infus. Kalau infus kan tinggal nyerahin diri, kata-kata abel. Cuma kayak gini doang disuntik. Kalau obat makan kan setiap hari harus ya. Terus yang ketiga menjaga dari lingkungan juga. Dari papangan natahari dan lain sebagainya. Yang keempat sebenarnya dari makanan aja. Itu sebenarnya kita bisa jadi putih. Karena sebenarnya bikin putih itu dengan glutathione. Glutathione itu bisa diproduksi dari tubuh kita. Meskipun nggak banyak. Jadi ada beberapa makanan yang kalau kita makan secara terus-menerus, secara sehat, dia itu bisa memproduksi glutathione sehingga kulit kita jadi lebih putih. Makanya ada beberapa orang yang dulu dekil, hitam, terus dewasanya jadi lebih putih. Padahal dia nggak pernah infus. Tapi makannya biasanya benar. Tapi ketika kita makan yang nggak benar, junk food, ini itu, bejemur pula, ngerokok pula, minum pula. Jadi ya ngerusak radikal bebas kan jadinya kan. Jadinya itu yang menghambat. Nah, kulit kita itu punya tone maksimalnya dan tone hitamnya. Jadi kalau misalnya kita, contohnya orang negro ya, sampai kiamat pun dia infus, putihnya nggak akan seperti kalian. Karena memang ada tone maksimalnya. Abel, ada yang mau tanya? Sudah. Sudah cukup? Terima kasih ya sudah datang ke sini, sudah berbagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lain. Kalau sebagai closing untukku sih nggak ada dosanya, nggak ada salah sih untuk menjadi putih sih. Yang penting putih dengan cara yang sehat, putih dengan cara yang benar, putih yang, apa ya, ke klinik yang tepat dan dengan cara yang benar. Itu yang paling penting sih. Karena ketika kita putih, memang nggak bisa dipungkirin bahwa beauty privilege itu memang ada. Dan itu real ada di masyarakat ya. Beauty privilege itu tuh ya memang membuat rejeki kita jadi lebih mengalir, jodoh kita jadi lebih berkualitas, mau jualan jadi lebih mudah. Zaman sekarang penampilan itu amat sangat penting sekali ya. Jadi bagi kalian semua, investasilah ke diri kita sendiri. Jangan menurutku sudah nggak baku, nggak jamannya lagi investasi ke hukum, investasi ke emas, properti. Oke, kalau misalnya ada berlebihan. Tapi nomor satu, investasi ke diri kita sendiri. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bingung, cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Terima kasih.